Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Pengerak Saya Fahdumar SPD Jalur Guru Pengerak Angkatan 9 Dari SMA Negeri 1 WP Maca Kabupaten Kupus Selatan, Sumatera Selatan Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Demonstrasi kontekstual visi Guru Pengerak Dengan menggunakan pendekatan Inquiry Apresiatif Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah Dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan Dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik Agar dapat dilaksanakan dengan baik Penggunaan strategi penerapan Inquiry Apresiatif Dapat digunakan dengan metode bakja Yang terdiri dari huruf B Yaitu buat pertanyaan utama Berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran Huruf kedua dari kata bakja adalah A. Ambil pelajaran Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran Huruf ketiga yaitu G. Gali mimpi Gambaran keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud Huruf keempat yaitu J. Jabarkan rencana Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan Huruf terakhir yaitu A. Atur eksekusi Membantu mengimplementasikan rencana menjadi terlaksana Ada pun visi guru penggerak yang saya angkat yaitu Terwujudnya generasi yang siap bersaing di era industri 4.0 Melalui pendidikan penguatan profil pelajar Pancasila Sebagai prakarsa perubahan yaitu Meningkatkan kreativitas dan daya inovasi murid Melalui pembelajaran berbasis eksperimen dan teknologi Sebagai langkah awal yaitu Membuat pertanyaan utama Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran Yang dapat mengembangkan kreativitas dan daya inovasi siswa Bagaimana cara atau strategi yang dapat ditempuh Dalam mewujudkan siswa yang kreatif dan inovatif Ada pun tindakan atau penyelidikan Yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan Yang pertama Menyiapkan kebutuhan serta sarana-prasarana Yang mendukung terjadinya pembelajaran Yang berbasis proyek atau aksi Yang kedua Menyiapkan rencana perubahan yang dilakukan Untuk menunjang tercapainya siswa yang kreatif dan inovatif Poin yang kedua yaitu ambil pelajaran Ada pun pertanyaan yang dapat saya ajukan yaitu Yang pertama Siapa yang bertanggung jawab dan mampu untuk menghandle kegiatan pembelajaran Yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa Yang kedua Bagaimana teknis pelaksanaan kegiatannya Yang ketiga Aktivitas apa saja nantinya yang akan dilakukan oleh siswa Yang keempat Apa saja daya dukung yang tersedia Yang kelima Keterampilan apa yang sudah dimiliki dalam hal ini Sementara tindakan atau penyelidikan yang dapat diambil untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Yang pertama memberikan stimulus kepada siswa Agar kreativitas dan inovasi yang ada dalam diri siswa bisa tumbuh dan berkembang Yang kedua Kolaborasi antara semua warga sekolah Serta adanya sarana dan prasarana yang menunjang Yang ketiga Mencari tahu dan mencatat beberapa usaha dan trik yang berhasil digunakan Poin ketiga yaitu gali mimpi Dengan pertanyaan yang saya ajukan adalah Yang kedua bagaimana cara mempertahankan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa agar tetap berjalan Yang ketiga bagaimana perasaan siswa ketika melakukan hal tersebut Yang keempat apa saja yang diperoleh siswa setelah melakukan hal tersebut Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan Yang pertama membuat kegiatan pembelajaran berbasis eksperimen dengan mendokumentasikannya dalam bentuk video kreatif Yang kedua selalu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan dan terus memberikan inovasi yang dapat meningkatkan kreativitas siswa Yang ketiga berdiskusi dan sharing bersama dengan siswa tentang hal tersebut Poin keempat yaitu jabarkan rencana Ada pun pertanyaan yang dapat saya ajukan adalah Yang pertama apa langkah sederhana yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa Yang kedua berapa lama waktu yang ditempu untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa Yang ketiga apa bentuk support sistem dan daya dukung yang dilakukan oleh guru Yang keempat bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan hal tersebut Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Yang pertama disiplin dan konsisten dalam setiap kegiatan Yang kedua berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat dan merancang pembelajaran berbasis eksperimen Dan mendokumentasikannya melalui video atau infografis yang kreatif Yang ketiga selalu memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan dalam upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa Poin kelima yaitu atur eksekusi Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diambil yaitu Yang pertama siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menimbulkan kreativitas dan inovasi siswa Yang kedua langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya tersebut Yang ketiga kapan hal tersebut akan dilaksanakan Yang keempat bagaimana usaha untuk memperbaiki solusi terkait hambatan yang dihadapi Yang kelima bagaimana usaha untuk memberikan solusi terkait hambatan yang dihadapi Yang keenam bagaimana cara mengetahui keberlanjutan dan tingkat keberhasilan hal tersebut Ada pun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Yang pertama seluruh warga sekolah, komite, orang tua, dan pemangku kebijakan Yang kedua koordinasi dengan siswa secara kontinu Yang ketiga langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah Menentukan jadwal dan absensi, menyiapkan alat dan bahan, membentuk tim dalam pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan, serta evaluasi Demikianlah yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh